Intro Nama Kang Ujang Bustomi memang dikenal sebagai Pembasmi Dukun Santet. Ia sering terlihat melakukan pertarungan gaib dengan penganut ilmu hitam yang menurutnya meresahkan masyarakat. Maka julukan Pembasmi Dukun Santet kini menjadi identitas Ustadz Ujang. Sehingga padepokannya di kawasan Cirebon, Jawa Barat dibanjiri orang-orang yang pernah menjadi korban Dukun Santet. Lalu seperti apa suasana padepokan Kang Ujang yang disebut sebagai padepokan anti-galau? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Datang ke Cirebon, lalu bertemu dengan Ustadz Ujang Bustomi. Suasana memang terasa berbeda. Meski dari kejauhan terlihat biasa, tapi begitu mendekat, Kang Ujang Bustomi memiliki wibawa yang sulit diterjemahkan. Seperti ada aura metafisika yang mengelilinginya. Juga di padepokan anti-galau yang nyaris setiap hari selalu ramai oleh ratusan orang yang ingin berkonsultasi kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahabat, ini adalah gerbang dari padepokan anti-galau. Dan saya juga terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah hadir dan datang di padepokan. Saya doakan mudah-mudahan semua hajat-hajatnya dikobrol sama Allah SWT. Dan mari ikutin saya sahabat, ini adalah gerbang masuk dari padepokan anti-galau. Kenapa saya namakan padepokan anti-galau? Nah, ya saya tidak punya anti-tembak, anti-cukur, saya punya anti-galau saja, yaitu zikir kepada Allah. Jadi ketika orang datang ke sini ya saya arahkan biar zikir, biar tenang, dan semua permasalahan biar semua kembalikan berdoa meminta kepada Allah. Jadi itulah anti-galau. Jadi bukan saya padepokan yang serem-serem, tapi tetap namanya anti-galau. Ini adalah gerbang di mana saya bangun padepokan ini adalah di lahan seluas sekitar 2 hektare di sini. Saya bangun 2013, di sini adalah gerbang utama dan ini adalah untuk gerbang masuk. Wobrol-wobrol atau konsultasi dengan saya, ini saya senang kayu, jadi semuanya saya kayu lah. Karena untuk beli semenya nggak kuat, jadi saya beli kayu aja. Ini adalah pendopo, pendopo tempat di mana tempat konsultasi. Ini adalah tempat konsultasi, ini adalah pendopo utama. Di ruangan sini juga ada ruangan saya juga, ruangan khusus. Tapi ya nggak usah dilihatin lah. Dan sebelah sana saya ada juga aula, ada pendopo, nanti ikutin saya aja. Berada di area yang sangat luas, padepokan milik Kang Ujang Bustomi memang agak berbeda secara aura. Walaupun sebagian besar masyarakat yang datang dipengaruhi oleh santet, Tapi begitu masuk padepokan, yang terasa adalah kedamaian. Energi positif seperti mengalir, meluntur anasir hitam yang berasal dari pengaruh ilmu santet. Ini adalah tempat di mana pendaftaran, praktek, libur, selasa-selasa libur. Nah ini adalah rumah, ini adalah rumah, kediaman rumah pribadi saya, rumah keluarga, dan sebelah sana juga ada keluarga. Ada pendopo di sana, itu adalah penginapan. Ini tanah sebuah ruang, hari ini jadi pengobatan, akraman, dendokan. Ada asrama-pesantren juga di bawah. Ini kita menuju ke pendopo. Ada tempat parkir, khususnya area parkir. Dan juga di atas juga saya bangun lagi tempat parkir. Ini kita ke sana ada pendopo. Karena saya, kenapa dulu bikin aula pendopo seperti ini? Ini adalah untuk, satu untuk kegiatan-kegiatan, untuk acara-acara rutinan salawatan. Semua saya terfokus di pendopo. Keramaian begitu terasa. Masyarakat yang ingin berobat, berkonsultasi, atau bertemu Ustadz Ujang harus mengantri dengan sabar. Sebuah pendopo disiapkan untuk menjadi tempat orang-orang menunggu giliran bertemu Kang Ujang. Sementara mereka yang berasal dari tempat yang jauh telah pula disiapkan penginapan. Nah ini tamu yang menunggu disini. Kan ada jadwalnya kan ada siang. Siang itu jam 12 kita buka. Jadi nanti kalau orang menunggu antrian ya semua kumpul disini. Di sini juga ada asrama dari santri-santri kan. Apa ini dibangun dan sebelah sana juga kita ada aula juga, ada aula lagi. Nanti kita ke bawah aja. Ini parkiran, ini adalah penginapan, hidungan di galau ini. Jadi ada orang. Jadi kalau ada tamu-tamu jauh disini? Ya disini saya siapin penginapan. Ini siapin penginapan. Ini semua ini terbangun sejak tahun 2013. 2013. Begitulah ratusan orang harus rela mengantri untuk mendapat giliran bertemu Ustadz Ujang Bustomi. Tidak hanya sehari atau dua hari. Antrian bahkan sampai tiga hari. Mereka yang ingin berobat juga datang dari tempat-tempat yang jauh. Jadi saya jauh-jauh dari tasik ke sini. Dari subuh ke sini, dari jam 4 pagi ke sini sampai jam 1. Langsung ke sini belum ada panggilan. Asal saya dari Bondowoso, Jawa Timur. Proses pengantrian itu sampai ada yang sampai tiga hari, dua hari baru bisa berobat dengan beliau. Saya sendiri sudah dua hari disini tapi masih belum bisa berobat langsung kepada beliau. Karena ini anak penyakitku yang sudah ke dokter, sudah berapa kali dirawat saya itu. Sekarang ketimbangnya penyakitku yang sampai ke dada, tiap malam tidak bisa tidur. Itulah yang terjadi. Oleh karena dikenal sebagai Pembasmi Dukun Santet, Ujang Bustomi menjadi rujukan mereka yang terkena Santet. Ratusan orang rela mengantri untuk melepaskan pengaruh guna-guna. Sementara itu, perang melawan Santet memang sudah dilakukan Ustadz Ujang sejak lama. Orang-orang yang selama ini ikut nyantri kepadanya bisa bercerita bahwa serangan dari Dukun Santet bisa kapan saja datang. Serangan tidak hanya ditujukan kepada Kang Ujang, tapi juga para asisten yang ada di sekelilingnya. Betulnya saya kembali ikut jajak shotting juga, tiba-tiba saya juga merasakan sakit badan. Padahal yang berantem itu, yang tarung itu Ustadz Ujang. Saya di belakang Ustadz Ujang merasa sakit. Itu tiba-tiba merasa sakit sekali. Selama satu minggu saya merasakan sakitnya ketika saya live streaming di Randusanga, apalagi beliau. Beliau itu pancang seperti itu ya, membasmi dukun-dukun yang berbau santet, dukun-dukun yang berbau hitam. Beliau sama sekali tidak ada unsur apa-apa. Beliau fokus menghabisi, memberantas dukun-dukun santet. Bagi Ujang Bustomi, perang melawan dukun santet akan terus dilakukan. Ia tidak ingin melihat orang-orang tak berdaya menjadi korban santet. Selama ini, mereka yang datang kepadanya kebanyakan mengeluhkan penyakit yang tidak bisa diobati secara medis. Karena berhubungan dengan guna-guna. Dan semua yang datang akan ia layani dengan sepenuh hati. Karena prinsipnya ilmu yang dimiliki untuk menolong sesama. Dalam ilmu hikmah yang saya diajarkan oleh kiai saya, tidak pernah ilmu itu untuk dijual-belikan, diperjual-belikan. Dan yang pasti ilmu itu untuk menolong sesama, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan semua hajat, semua yang sisa-sisa dikobrol sama Allah. Dan mudah-mudahan silaturahmi, tidak hanya di dunia ini dan kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa kembali terjadi bersama-sama. Dan saya terus kaungkan agar orang itu adalah cinta solawat. Beliau itu benar-benar merasa kasihan, peduli dengan hal itu. Dan setelah itu pun sama beliau diluruskan akidahnya, dibenarkan ke arah yang benar lagi. Kira-kira sesuai dengan jalurnya, agar taat kepada Allahnya, taat kepada Tuhannya sama beliau. Bukan hanya sekedar di lawan, ditumbangan, ditinggalkan begitu saja. Tapi sama beliau diluruskan keyakinannya agar tersentiasa taat dan patuh pada Tuhannya dalam hal ini Allah Ta'ala. Bertamu kepada pokan anti-galau milik Ujang Bustomi, suasana metafisika sangat terasa. Seperti ada pancaran energi gaib yang mengelilingi padepokan. Karena konon, serangan ilmu hitam sering dikirimkan ke tempat ini. Tentu saja pengirimnya adalah dukun santet yang selama ini diperanginya. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan takasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah Ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa Ganjil di sekitar Anda. Terima kasih telah menonton!